Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana dengan karunianya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Yaitu Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW Sebelumnya perkenalkan nama saya Nilam Cahaya Ramadhani Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 Di sebelah saya ada pemateri yang sangat luar biasa sekali Yang akan memaparkan tentang antropologi kampus Sebelum dilanjut, saya akan membacakan kurikulum Vitae dari pemateri kita hari ini Nama lengkap Eko Abiyu Zulsuri Sultan Tempat tanggal lahir Tarakan 25 Juli 1999 Jenis kelamin laki-laki agama Islam Alamat Kaltara Bulungan Tanjung Selor Nomor handphone 0852 5083 2536 Status mahasiswa email ekoabiyozul at gmail.com Pendidikan SDN 001 tahun 2005-2011 SMP MTS 04 Bulungan 2011-2014 SMA Aman Bulungan tahun 2014-2017 Pengalaman organisasi Ketua Irma Man Bulungan tahun 2016 Ketua OSIS Man Bulungan tahun 2016 Koordinator Navigasi Darat Sobawira Karbinat Keempat Ketua Dema Fuad tahun 2019 Kelima Ketua Senat Mahasiswa Institut 2021 Yang keenam PMII Winsi Samarinda Moto hidup yaitu Cogito Ergosun Aku berpikir maka aku ada Hari ini beliau akan memaparkan materi tentang antropologi kampus Di dalam dunia kampus kita tidak akan lepas dengan yang namanya mahasiswa Karena mahasiswa ini adalah komponen utama di dalam kampus Yang mana disitulah mereka akan mengembangkan dirinya Nah untuk lebih lanjutnya Saya akan memberikan kesempatan pemateri kita hari ini Untuk menyampaikan apa sih antropologi kampus itu Kepada Kak Eko saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in walaumurdunyawaddin Assolatu wasalamu ala ashrafi ambiai wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Amma ba'du Alhamdulillah pada hari ini Kita mampu untuk bersama-sama Mencari sebuah ilmu yang baru Terkait kenalan Akademik kemahasiswaan mahasiswa Yang mana pada hari ini Kita akan sedikit membahas Panjang lebar terkait yang namanya Antropologi kampus Oke Kawan-kawan sekalian Mungkin dalam Dunia Dunia Kemahasiswaan Kawan-kawan akan sedikit banyak Yang mengenal namanya terkait kampus Komponen kampus itu ada banyak sekali Ada gedung juga termasuk komponen kampus Ada dosen Ada mahasiswa Itu termasuk komponen utama dalam dunia kampus Nah Tapi kemudian Apakah antropologi kampus ini Hanya sebatas tentang kita mengetahui Tentang apa saja yang ada di dalam kampus Tentu jelas itu tidak Jelas tidak Kenapa Karena ketika kita berbicara Masalah antropologi kampus ya Kita itu berbicara tentang Apa yang ada di dalam kampus Secara fisik maupun tidak Ya Nah ini yang menarik nih Ini yang sangat menarik ketika kita akan Berbicara tentang masalah Antropologi kampus Ya Kalau dalam bahasa latinnya Antropologi kampus itu Antropos dan logos Artinya Antropologi Itu membicarakan tentang kemanusiaan Atau berbicara tentang manusia Tapi logos itu adalah ilmu Jadi kalau kita gabungkan Antropologi itu artinya adalah Keilmuan yang berbicara tentang manusia Ya Kalau kita tambahkan kampus Sebelakangnya Berarti kita sedang berbicara tentang yang namanya Manusia yang ada di dalam kampus Kita berbicara tentang manusia yang ada di dalam kampus Nah Jadi kawan-kawan Antropologi kampus itu Adalah bagaimana kita berbicara tentang Apa saja sih Manusia-manusia yang ada di dalam kampus Seperti apa saja Orang-orang yang ada di dalam kampus itu Baik dari segi wataknya Kemudian dari segi karakternya Kemudian dari segi Pembagian-pembagian yang lain Dan itu semua ada Di antropologi kampus Oke Kawan-kawan sekalian Berbicara tentang masalah antropologi kampus Kita pasti sudah mendengar bahwa Dalam dunia kampus itu ada yang namanya dosen Ada yang namanya mahasiswa Ada yang namanya pembantu dosen Ada yang namanya dekan Ada yang namanya wakil rektor Rektor dan lain sebagainya Dan itu masuk antropologi kampus secara Administrasi Artinya secara bakunya Secara yang tersusun dan terstruktur Itu seperti itu Kawan-kawan Tapi kalau kita mau melihat Lebih dalam lagi Tentang masalah antropologi kampus Maka juga kita harus melihat peluang Yang ada di dalam kampus Ya Atau misalnya Kita nih Saya juga dulu Waktu masih mabah ya Waktu masih mabah itu Begitu masuk ke dalam kampus itu Bingung mau ngapain Mau kemana Mau dimana Itu lagi bingung Ya kan Cuman Saya berpikir Kayaknya saya harus Cari satu orang teman Untuk bisa diajak Kemana-mana Dalam dunia kampus Terutama keliling lah Minimal kita mengetahui Oh ini gedung Ftik misalnya gitu Oh ini gedungnya Fuad Oh ini gedungnya Fasha Oh ini gedungnya Febi Misalnya kan Kita harus ada satu teman Yang itu bisa mengajak kita Untuk mengetahui Slug-blug di dalam kampus Terutama dari segi-segi Bangunan-bangunan yang ada Misalnya gitu kan Kenapa kita harus tahu itu Karena dengan begitu Kita bisa mengetahui Oh Kampus saya seperti ini Oh bangunannya disini Oh gedung yang akan Tempat saya kuliah Gedung yang akan saya kuliah Disini gitu kan Kalau misalnya ada yang masuk Fakultas Ftik Misalnya seperti itu Ada gedungnya di depan Nah kalau misalnya ada yang masuk Fakultas Febi Gedungnya agak Ke belakang sedikit ya Kalau yang masuk Fakultas pendidikan Dia gedungnya ada di Depan tadi Kalau Fasha di tengah-tengah Nah Kecuali di Fuad Kalau ada teman-teman Yang dari mahasiswa Fuad Yang naftar di Fuad Gedungnya di kota sana Di jalan Abul Hasan Gedungnya sendiri Kalau di Fuad Kenapa sendiri? Karena memang Fuad Ya Fuad gedungnya sendiri Gitu kan Kalau misalnya gabung Berarti gedungnya gabung Gitu Nah Berbicara masalah Antropologi kampus Itu adalah dasar Bagi kawan-kawan Untuk mengetahui Tentang Apa saja yang ada Di dalam kampus Bukan hanya berbicara Tentang orang-orangnya Tapi juga kita berbicara Tentang Apa yang dilakukan Orang-orang itu Contoh nih Contoh Setiap Kampus Memiliki yang namanya Organisasi kemahasiswaan Ini enggak? Nah Memiliki organisasi kemahasiswaan Ada yang namanya UKM UKK Unit kegiatan mahasiswa Dan unit kegiatan khusus Ya kan Kerjanya ini apa sih? Unit kegiatan mahasiswa Dan unit kegiatan khusus ini? Nah Mereka ini Hadir untuk Menyalurkan Bakat teman-teman yang ada Ya Kita ada Kita di IIN Samarinda Yang akan menjadi UINC nanti Insya Allah Ada 10 UKM UKK yang ada di UIN ini Ya Ada UKM olahraga Yang bergerak di bidang olahraga Ada yang bergerak di bidang Beladiri Ada Ada yang bergerak di bidang alam Ada semua Ada Apa lagi? Bergerak di bidang musik Ada musik Ada yang senang Mungkin senang berbudaya kan Main Seni rupa Atau Jadi pemeran lah Misalnya gitu Ada namanya UKM Teater Ya Kalau ada yang sudah hafal Al-Quran Ada tafis Ada yang senang mengkaji kitab Dan sebagainya Ada namanya UKM Jamiyatul Qura'wal Hufad Ya kan Semua ada Tinggal bagaimana kemudian Teman-teman yang akan masuk ke dalam kampus ini Bisa memahami Atau mengetahui sih Apa-apa aja yang ada di dalam Kampus kita Kan gitu Nah Ada juga organisasi-organisasi yang Bisa kita katakan semi-semi pemerintah ya Ya Karena kan kampus itu Tidak lepas dari yang namanya Miniatur pemerintahan Nah ini Ini kawan-kawan yang harus Sedikit kita pahami Bahwa kita menjadi mahasiswa ini berarti kita menjadi Miniatur daripada pemerintahan Kenapa kita katakan seperti itu? Karena pada tahun 1908 1908 Itu Mahasiswa Pada umumnya 1908 itu kan sebelum kemerdekaan Nah sudah ada Sudah ada mahasiswa-mahasiswa yang memang diberangkatkan Untuk menempuh pendidikan Tapi Dengan syarat Mereka harus keturunan bangsawan Nah dulu seperti itu sebelum kemerdekaan Ya kan Nah dulu pada tahun 1908 Mahasiswa kita Khususnya pada saat itu Memang pas saya berkuliah Mereka sudah harus memahami bagaimana cara membangun pemerintahan yang baik dan benar Agar apa? Agar cita-cita yang diperjuangkan yaitu kemerdekaan Itu bisa dilakukan Nah begitu Itu contoh kecil Sejarah Ya kan Nah terus korelasinya dengan sekarang ini apa? Korelasinya ketika kita dikatakan sebagai miniatur pemerintahan Maka kita akan belajar secara detail Ya secara garis besar Terkait bagaimana sih menjadi seorang pemerintahan Menjadi seorang yang akan mengurusi negara Makanya kemudian ketika mahasiswa dan kampus itu dikatakan sebagai miniatur negara Maka juga dia dikatakan sebagai penyambung lidah masyarakat Kenapa? Salah satu tugas dari mahasiswa selain menuntut ilmu Adalah menyampaikan apa yang diperlukan oleh masyarakat Nah begitu kawan-kawan Terkait masalah organisasi miniatur pemerintahan yang saya bilang tadi Kita di kampus kita ada yang namanya senat mahasiswa Ya senat mahasiswa ini adalah miniaturnya sistem lembaga legislatif Kalau lembaga legislatif yang ada di pemerintah itu kan namanya DPR DPRD kota, DPRD provinsi Nah itu lembaga legislatif yang ada di pemerintahan negara Tapi kalau yang ada di kampus khususnya di UINSI kita namanya senat mahasiswa Ada juga yang namanya dewan eksekutif mahasiswa Atau kalau dalam kenegaraan mereka disebut dengan presiden mahasiswa Itu lembaga-lembaga yang memang berstatusnya adalah miniatur pemerintah Nah terus kolelasinya dengan antropologi kampus apa? Antropologi kampus tadi yang saya bilang adalah kita berbicara tentang peta-peta yang ada di dalam kampus Kita berbicara tentang orang-orang yang ada di dalam kampus Maka organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus pun tidak luput dari pembicaraan antropologi kampus Nah itu yang pertama untuk kita berbicara masalah antropologi kampus ya Pengenalan lah Nanti kemudian kalau misalnya lebih ada yang menarik nih Yang pengen digali lagi dalam antropologi kampus Kita bisa diskusi lebih dalam ya kan Di lain waktu Di pertemuan dan di meja-meja kopi yang lebih asik Kalau menurut saya gitu Oke Tapi kawan-kawan Kalau kita berbicara antropologi kampus Kita tidak fair berbicara masalah itu Kalau kita tidak berbicara tentang masalah sejarah mahasiswa Kenapa? Karena kalau kita berbicara antropologi kampus Tentang peta-peta apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa Apa yang harus dilakukan sebagai agent of change katanya Agen perubahan Iya kan? Kemudian guardian of value Penjagaan nilai-nilai Man of steel dan lain sebagainya Maka kita harus tahu Apa sih yang menjadi alasan utama Kenapa kemudian mahasiswa ini dikatakan sebagai Penyambung lidah masyarakat sebagai agen perubahan dan lain sebagainya Nah Tadi sudah sedikit saya spoiler Tergantung itu ya Pada tahun 1908 Ada sebuah himpunan Yang itu isinya adalah pemuda-pemuda 1908 Mereka kita belum merdeka Yang itu masih dijajah Ya kan? Kalau mungkin teman-teman tahu Pada tahun 1908 itu Ada namanya sebuah himpunan Budi Utomo Nah dimana itu didasari atas keresahan-keresahan Pada pemuda-pemuda Arek-arek Surabaya Arek-arek Surabaya Katanya kan gitu Arek-arek Surabaya Yang berhimpun untuk berbicara tentang nasib bangsa kita Dulu namanya masih Nusantara Tapi sekarang sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Dulu mereka berbicara panjang lebar terkait itu Semua dihimpun Ada pelajar, ada mahasiswa Kemudian kebanyakan Pemuda-pemuda yang bergabung pada saat itu Mereka dari lembaga pendidikan Stofia Itu lembaga pendidikan yang satu-satunya Juga menaungi masyarakat pribumi Dalam berbicara masalah pendidikan Dan membuat regenerasi-regenerasi Bangsa itu agak lebih baik Nah kemudian ada lagi nih Keberlanjutan dari tahun 1908 ini Perhimpunan Budi Utomo ini Pada tahun pertengahan 1923 Dibentuk sebuah perhimpunan Indonesia kembali Apa namanya? Namanya agak sedikit Belanda Jadi agak susah disebutkan Tapi mudahan aja ada yang bisa bahasa Belanda Nanti bisa di komen lewat WA gitu ya Ada namanya Indonesia Atau dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Indonesia Nah mereka ini adalah pemuda-pemuda pilihan Yang diberangkatkan ke luar negeri Untuk menempuh pendidikan Terutama berbicara tentang masalah politik Nah pada tahun 1924 Mereka kembali ke tanah air Lalu mereka mengevaluasi terkait bagaimana sistem perpolitikan yang ada Sistem perkembangan untuk menuju era kemerdekaan itu Ternyata mereka sedikit kecewa dengan hal itu Mereka sedikit kecewa dengan hal itu Dan kemudian mereka terus menghimpun kekuatan Untuk bisa membangun kembali arah gerak politik dan arah gerak bagaimana Mempersiapkan kemerdekaan dengan matang Ya Nah tapi bukan hanya itu Pada tahun itu bukan hanya Indonesia Saja yang ada Tapi juga ada yang lain Seperti Indonesian Studies Club Yang dibentuk di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1924 oleh Sutomo Ya kan Kedua ada gugusan studi umum Aljiman Studies Club Yang direalisasikan oleh para nasionalis dan mahasiswa sekolah tinggi teknik di Bandung Yang dimotori oleh Soekarno pada tanggal 11 Juli 1925 Itu organisasi-organisasi yang terbangun dan tercipta atas kesadaran Betapa pentingnya Kita sebagai pelajar dan orang yang terdidik Itu mampu untuk menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat Bagi rakyat Bagi seluruh yang membutuhkan bantuan Misalnya seperti itu Ya kan Itu prakemerdekaan Tapi kemudian ketika kita mengulik sejarah tentang mahasiswa ini sangat panjang Bahkan dari prakemerdekaan saja Mahasiswa itu ada Ya Pelajar itu ada Untuk apa? Hadirnya pelajar dan mahasiswa itu untuk Bagaimana kemudian mempersiapkan generasi Generasi berikutnya Untuk bisa menjaga kemerdekaan Untuk bisa menjaga konsep yang sudah dibuat dengan sematang mungkin Ya Agar apa? Agar nilai kemerdekaan yang digaungkan Yang diupayakan Yang diperjuangkan oleh Pahlawan-pahlawan kita itu Bisa terjaga dengan baik Bisa terjaga dengan ideal Nah seperti itu Oke Kita lanjut ke Tahun-tahun berikutnya Pada saat kemerdekaan Di tahun 1945 Timbul organisasi-organisasi Yang Itu menawingi seluruh pemuda-pemuda Walaupun masih bentuknya partai Ada banyak Ada PNI Ada PKI Dan lain sebagainya Kita tidak berbicara masalah Ini ya Takutnya nanti kita berbicara masalah PKI Kita berbicara masalah Penindasan kemudian pembunuhan Tidak Tapi kita berbicara tentang sejarah gerakan Sejarah gerakan mahasiswa Timbulnya Partai-partai pada saat itu Itu didasari dan dimotori oleh Kesadaran-kesadaran pemuda Pada saat itu Untuk terus bergerak Terus bergerak Menjaga dan memperjuangkan Cita-cita kemerdekaan Ya Itu 1945 Tapi Jangan dikira kemudian Gerakan ini stop Di 1945 Ternyata Setelah saya diskusi dan telusuri lagi Ada gerakan-gerakan yang kemudian muncul oleh mahasiswa setelah pasca kemerdekaan Ya Salah satunya PPMI Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Yang muncul di tahun 1966 Ya Mungkin moderator tahu Kenapa mereka muncul di 1966 Mungkin kita harus banyak lebih belajar lagi Teman-teman juga harus belajar Yang nanti mahasiswa baru Jangan sampai kemudian idealis kita sebagai mahasiswa Itu juga hilang Ya Kita juga harus tahu sejarah Agar apa? Agar kita bisa membangun sejarah di kemudian hari Itu pentingnya sejarah Ya Kalau bahasa Latinnya Bahasa Yunaninya Itu bilangnya La historia me absolvera Artinya sejarah akan membebaskanku Nah itu bisa dicari Itu makna dalamnya seperti apa Oke kita lanjut lagi Timbulnya PPMI ini didasari atas bagaimana kemudian Kepemimpinan Soekarno dari 1945 sampai dengan 1968 Kalau saya tidak salah Kalau salah mohon dikoreksi nanti Ya kan Itu di akhir kepemimpinan yang Berwujud dan berbentuk sangat Diktator Ya pada saat itu karena Apa yang diinginkan oleh Soekarno adalah Nasional Komunis Nasakom Yang ingin dibangun pada saat itu Tapi kemudian ada perbedaan pendapat oleh para pemuda-pemuda dan intelektual pada saat itu Sehingga Kediktatoran dari presiden pertama kita The founding father kita juga muncul dan akhirnya Itu juga membuat gerakan-gerakan masa pada saat itu Itu 1966 Akhirnya Soekarno dilengsirkan di tahun-tahun yang tidak jauh daripada 1966 Kemudian digantilah oleh Pak Harto Kan gitu Oke Kemudian Lanjut lagi Terkait masalah gerakan mahasiswa Sejarah mahasiswa Tahun 1974 Berbagai macam organisasi mahasiswa itu muncul Berbagai macam gerakan-gerakan mahasiswa itu muncul Untuk menjaga apa? Untuk menjaga kebalansan, kestabilan, kedegaraan baik itu segi ekonomi, segi sosial, segi hak, segi kewajiban dan lain sebagainya Itu hadir Untuk bagaimana kemudian menjaga nilai-nilai kemerdekaan 1974 Tapi ternyata Masih banyak lagi Ada 1998 1996 Bahkan pasnya 1998 itu ada 2004 2010 2011 2019 Itu gerakan-gerakan mahasiswa Masih muncul semua Artinya apa? Artinya hari ini eksistensi kita sebagai mahasiswa Itu harus terjaga dengan ideal Untuk apa? Untuk bisa terus menyuarakan apa yang menjadi kepentingan rakyat Nah itu kawan-kawan Tapi ketika kita berbicara masalah gerakan mahasiswa Kita juga harus tahu nih Ada berbagai macam bentuk mahasiswa Sedikit yang mungkin nanti bisa kita diskusikan secara mendalam Ada namanya mahasiswa aktivis Ada namanya mahasiswa organisatoris Ada namanya mahasiswa akademisi Ada mahasiswa apatis dan lain-lain Ada mahasiswa kura-kura Ada mahasiswa kupu-kupu Ada mahasiswa apa lagi? Badak mungkin? Atau biawak dan lain sebagainya Mungkin apapun sebutannya itu ya Nah tipologi-tipologi inilah yang harus kita pahami Teman-teman mau jadi mahasiswa yang mana? Mahasiswa yang aktivis, yang aktif di organisasi dan pandai di akademisi Mahasiswa organisatoris yang dia fokus kepada organisasi Tapi sedikit agak mengurangi nilai esensi daripada menuntut ilmu Sehingga menuntut ilmunya agak terkendala Atau mahasiswa akademisi yang memang berkutik 100% dalam proses keilmuan Atau mahasiswa apatis yang memang tidak pengen tahu segala hal dalam dunia kampus Yang penting intinya adalah aku kuliah pulang Atau yang lainnya Silahkan teman-teman menentukan menjadi mahasiswa yang mana Tapi kalau kita melihat daripada landasan kita sebagai menjadi mahasiswa adalah Untuk menjadi regenerasi bangsa yang lebih baik Untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan Dan untuk menjadi penyambung lidah masyarakat Oke itu sedikit penyampaian yang akan saya sampaikan Ya artinya apa Berbicara masalah antropologi kampus kita akan berbicara tentang mahasiswa seluruhnya Kita akan berbicara tentang apapun yang terjadi di mahasiswa Dan apapun yang akan dihadapi oleh mahasiswa Pertanyaannya adalah ketika teman-teman memilih menjadi mahasiswa Apakah teman-teman siap untuk menyampaikan kebenaran Walaupun itu sakit, walaupun itu perih Dan walaupun itu dianggap sebagai hal yang merusak tatanan Tapi karena itu kebenaran dan itu harus disampaikan Pertanyaannya adalah apakah siap untuk menjadi mahasiswa yang seperti itu Terima kasih Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mohon maaf kalau saya panjang lebar Karena memang saya suka agak sedikit banyak bicara gitu ya Itu aja wabalohulmuwafiqillakummitarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cogita Ergosum Salam mahasiswa Wah terima kasih Kak Eko atas pemaparan yang tadi Sangat panjang sekali ya Sebenarnya itu kayaknya masih kurang banget ya kak ya Kurang 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 Jadi sejarah mahasiswa ini Sangat panjang gitu ya prosesnya kak Sampai saat ini Jadi tuh kayak Kita tuh gak harus tahu tentang antropologi kampus aja Tapi kita harus tahu sejarahnya dulu ya kak ya Iya bener kita tuh harus tahu sejarah mahasiswa dulu ya Karena kalau kita berbicara masalah antropologi kampus tadi Kita berbicara landasan antropologi kampus ini untuk apa Kalau kita gak tahu sejarahnya Iya bener banget bener Nah tapi kak ini kan mahasiswa baru ya Mahasiswa baru itu kayak dia baru SMA Baru proses ke perkuliahan Pikiran dia itu masih labil gitu kak Jadi tuh bagaimana sih kita yang sebagai mahasiswa baru ini Baru masuk ke dunia perkuliahan Cara kita berpartisipasi Maksudnya Sama orang-orang baru di kampus itu gimana gitu kak Oke saya jawab ya Oke saya cerita dulu deh sedikit Dulu saya waktu pertama jadi mabak Karena kebetulan dari mahasiswa bulungan itu hanya ada 4 orang Ya angkatan saya 2017 itu hanya ada 4 orang Dan kemudian kita beda-beda fakultas semua Saya di Fuad, teman saya di Eftik, ada yang di Feby, ada yang di Fasya Nah ketika kita kembali ke fakultas masing-masing Saya itu bingung mau cari teman sama Saya jadi mabak itu bingung mau ngapain Bingung mau buat apa ya kan Bahkan untuk ke kantin aja bingung Malu lah Pasti malu ya kan Malu gitu kan Menteri yang dilihat di kantin ini tua-tua lagi semuanya gitu Kita yang masih muda seorangan aja gitu Nah Akhirnya yang saya lakukan pertama adalah Mencari satu orang teman yang saya bilang tadi Jadi satu orang teman yang kira-kira itu Kurang lebih seperti kita lah Otaknya Nah cari satu orang teman yang bisa diajak untuk komunikasi minimal Karena masuk dalam dunia kampus kan kita datang dari berbagai macam ya Elemen mahasiswa Ada yang dari Sabang sampai Merauke itu ada semua Gak tinggal bagaimana kita mencari Kira-kira siapa nih yang bisa klop dengan kita Itu tuh temannya yang sama-sama mabak gitu kan Iya sama-sama mabak Yang satu frekuensi gitu ya Ya untuk awal sih seperti itu gitu ya Saya dulu kayak gitu Tadi kan juga ada dibahas kan Tipe-tipe mahasiswa ini Nah ini nih saya nih Misalnya punya teman Temannya ini ya seperti apatis gitu kak Dia itu gak mau kayak ikut ke organisasian Dia tahunya Mentok kuliah aja Tapi di dalam masyarakat di luar dari kampus Dia itu aktif Itu bagaimana itu kak Oke Sebenarnya kata-kata apatis itu juga Kita harus punya tolak ukur ya Apatis ini apatis yang seperti apa Ketika kita katakan apatis Tolak ukur kita mengatakan seseorang itu apatis itu apa Apakah karena perspektif yang kita bangun Atau dari sejarah yang kita tangkap Atau mungkin dari banyaknya pendapat orang tentang apatis Kan gitu Kita juga harus punya perspektif itu Jangan sampai kemudian kita mengatakan Oh ini apatis nih Oh ini gak organisasi mereka mau apatis Oh ini bla 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 dan lain sebagainya Tapi kita tidak punya tolak ukur yang pas gitu kan Berarti jangan mudah ngejudge gitu ya Ya itu yang pertama ya Yang pertama Kemudian kalau misalnya dia tidak aktif dalam dunia organisasi kampus Tapi ternyata dia aktif dalam kehidupan masyarakat Maka sebenarnya itu bisa dikatakan sebagai namanya aktivis Kenapa kemudian itu bisa dikatakan seperti itu Karena gini Dalam dunia kampus Dalam dunia organisasi Organisasi itu wadah untuk mempersiapkan Mahasiswa ini untuk terjun ke masyarakat Ya gak Kalau kemudian dikatakan Oh lu aktif di luar tapi kok di dalam kagak aktif lu Misalnya gitu kan Kita juga harus bisa menilai Apakah keaktifannya di luar itu membantu masyarakat gitu Kalau ternyata itu membantu masyarakat oke no problem gitu kan Oke ya artinya lu sudah menjalankan kewajibanmu sebagai penyambung lidah masyarakat Pengabdi masyarakat dan sebagainya gitu Tapi kemudian Bagi yang harus disadari adalah Bahwa di dalam kampus Dalam dunia organisasi di dalam kampus itu Kita akan menemukan hal-hal yang akan kita siap terapkan di masyarakat Contoh misalnya Kita harus belajar tipikal masyarakat seperti apa Kita sebagai kampus agama contohnya Kampus agama Ketika kita akan mengabdi Maka kita akan berbicara tentang agama Masyarakat akan menanyakan Oh ini dari IIN nih Ini dari IIN nih Berarti kamu paham masalah agama kan Padahal gak Padahal bisa jadi Bisa ngaji doang kan sampai ikro enam gitu Misalnya sisanya gak dilanjut gitu kan Nah itu yang harus kita pahami Artinya Dalam dunia mahasiswa Dalam dunia organisasi mahasiswa Kita akan mempelajari tentang bagaimana Karena tipologinya masyarakat juga Selain kita belajar tipologinya mahasiswa Gitu Oh iya bener Terus Kak di IIN ya Uwin ya sekarang ya Uwin sih Itu tuh mayoritas tipe-tipe mahasiswa itu Yang banyak di IIN itu seperti apa Kak Apakah mereka itu yang aktivis atau enggak gitu Oke Kebanyakan dari mahasiswa di sini itu bagaimana Ya Kebanyakan dari mahasiswa kita itu Banyak ya Ada Yang organisasi turis ada Saya rasa tadi itu semua yang saya sebutkan Kayak aktivis, organisasi turis, akademisi Ada semua itu Ada semua Gitu kan Gaming Ada juga semuanya Gitu Mahasiswa-mahasiswa gaming itu ada semua Nah Kampus kita ini varian Artinya apa Kulturnya banyak Ya kan Budayanya banyak Terus mahasiswanya juga berbagai macam bentuk rupa dan warna Kalau kita bisa bilang seperti itu Jadi jangan pernah takut Untuk tidak mendapatkan teman di IIN Samarinda Kecuali kampus kita tengah hutan gitu kan Belakang sana Di hutan belantara Kalimantan Timur Karena semuanya sini ada ya kan Karena semuanya sini ada Jadi jangan pernah takut Untuk tidak dapat teman di kampus gitu kan Ya walaupun nanti gak dapat teman Bisa dapat Yang lain gitu misalnya Atau dapat apa gitu Dapat daun Dapat lain sebagainya Gitu kan Nah Tapi yang jelas Di kampus kita ini Dari berbagai macam bentuk mahasiswa Sebenarnya itu sebenarnya bagus Artinya apa Kampus kita tidak monoton pada satu Konsep kemahasiswaan Tapi juga melayarkan berbagai macam bentuk mahasiswa Hadirnya mahasiswa apatis Gitu kan Mahasiswa yang tidak mau tahu lah Hebatnya Oh yaudah aku mau kuliah aja lah Masalah organisasi bodo amat Misalnya seperti itu Itu juga ternyata Membangun Mahasiswa yang organisatoris Wah ini kita tidak boleh jadi seperti itu Gitu misalnya gitu kan Jadi bertimbur balik ya Iya Ada pengaruhnya Ada pengaruhnya Jadi mahasiswa yang organisatoris ini Semakin aktif organisasinya Begitu juga dengan mahasiswa aktivis Ketika mereka melihat Mahasiswa apatis dan mahasiswa organisatoris Yang mereka tangkap adalah Bah aku ini harus seimbang ini kedua-duanya Antara akademis dengan organisasi Aku harus balance gitu kan Harus balance Nah bagaimana caranya aku harus menonjol nih Nah artinya apa Ada persaingan sehat yang terbangun dari itu Secara tidak langsung itu membuat mereka sadar ya Ya secara tidak langsung itu membuat mereka sadar bahwa Aku harus lakukan ini Aku harus ini, ini, ini Ya kalau mahasiswa apatis kan Setelah lu dah Misalnya gitu kan Yang penting aku kuliah Begitu juga dengan mahasiswa akademisi Wah yang penting itu adalah ilmual Misalnya gitu kan Pekanya Yang penting itu adalah kita dapat Meraih yang namanya kumlaut Itu tidak salah Dan itu merupakan prestasi Tapi yang jelas Yang menjadi penting adalah Ketika kita keluar dari kampus Apa yang kita bisa berikan ke masyarakat Karena masyarakat tahu adalah Ketika kita kuliah Maka kita menjadi orang yang pintar Itu yang masyarakat tahu Gitu Oke Terus nih juga Kak Misalnya nih Kan tadi ada dijelaskan yang tentang Mahasiswa ini sambung lidahnya masyarakat ya Ya Nah Kita bahas tentang demo ya Kak Ya Itu pasti mahasiswa kan yang turun Siap Itu tuh ada beberapa mahasiswa Yang gak mau ikut demo Karena katanya Ya itu tadi Kita tuh harus berani Di jazz Kayak Wah kamu ini Kayak sok berani gitu Kan kita demo Ya bener Apalagi kayak mereka Maboh-maboh ini Pasti takut Takut untuk mengeluarkan pendapat mereka Nah itu tuh bagaimana Supaya mengubah pemikiran mereka Biar demo ini juga Ada dampak positifnya gitu Karena kita menyambungkan Apa yang diinginkan masyarakat kan Ya gitu Kak Bener Oke Kalau kita berbicara masalah Aksi masa Kemudian demo Kita juga berbicara masalah undang-undang Saya lupa undang-undang nomor berapa Tapi ketika kita berbicara undang-undang Ada namanya undang-undang tentang kebebasan berpendapat Undang-undang kebebasan berpendapat ini Ada beberapa metode yang bisa dilakukan Demo itu merupakan cara terakhir sebenarnya Cara terakhir Yang pertama kita lakukan apa Lakukan audiensi Penyampaian Secara struktural misalnya seperti itu Atau secara baik-baik Itu audiensi Kemudian ketika audiensi itu tidak diindahkan Audiensi lagi Ya kan Ketika sama audiensi tidak diindahkan Maka kita lakukan propaganda Namanya propaganda itu artinya kita Memberikan informasi bahwa ini kita lagi menyuruhkan suara rakyat Tapi ternyata tidak ditanggapi oleh pemerintah Itu termasuk propaganda Artinya kita memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa Kita hadir Pak untuk menyampaikan Tapi ternyata pihak pemerintah tidak menanggapi hal itu Nah membangun propaganda agar apa? Agar menarik simpatisan masyarakat Dan terakhir ketika itu semua tidak bisa terlaksana Atau ternyata juga Oknum dari pimpinan pemerintah itu juga Multatuli 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 Ya jalan terakhir adalah lakukan demo Kenapa? Karena demo itu Satu-satunya cara terakhir Yang dilakukan Untuk menyadarkan pemimpin Bahwa kita masyarakat ini juga perlu Untuk didengarkan aspirasinya Begitu Oh jadi depo itu tidak kita langsung turun gitu ya Ada prosesnya ya Ada prosesnya Berarti begitu Berarti banyak maba-maba ini yang salah tanggapan Mereka taunya kita itu langsung turun gitu Tidak ada yang aturan-aturan begitu tadi Kita kan melalui beberapa proses juga Kita melalui beberapa proses yang panjang Karena itu sesuai dengan undang-undang kita Karena kita juga negara perundang-undangan Penuh dengan aturan Kita harus hormati aturan itu Gitu Oke Makasih Kak Mungkin itu Itu aja ya Kayaknya yang bisa kita perbincangkan hari ini Kak Iya Jadi itu antropologi kampus itu Kita sebelum kita tahu Antropologi kampus itu Kita harus tahu sejarahnya dulu ya Kesimpulannya begitu Benar Buat apa kita jadi mahasiswa Kalau kita tidak tahu sejarahnya bagaimana gitu ya Nah Mantap Oke terima kasih Terima kasih pemateri Saya undur diri Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton